Acara Polres Subang Membantah telah memberi izin untuk acara konser musik di lokasi wisata Taman Anggur Kukulu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat, Minggu 30 Januari 2022 kemarin. Video keramaian ini pun sempat viral di media sosial. Kapolres Subang dan tim Satgas COVID-19 mengecek ke lokasi Taman Wisata Anggur Kukulu di Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Polisi menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat izin apapun untuk acara tersebut. Namun acara yang awalnya bertajuk Silaturahmi itu dapat rekomendasi dari tim Satgas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini sangat kecewa dan perhatian atas kejadian kerumunan, kegiatan yang awalnya diinformasikan kepada kami, pemberitahuan kepada kami, berupa Silaturahmi Triswaka. Nah, atas kejadian tersebut, di lapangan ternyata berubah menjadi konser musik. Kami tidak ada menerbitkan surat izin apapun. Polres Subang tidak menerbitkan surat izin keramaian. Tetapi kegiatan tersebut mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi di lapangan terjadi kerumunan, pada pukul 15.30 kami langsung bubarkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi video kerumunan di salah satu tempat wisata di Kabupaten Subang yang sempat viral di media sosial. RK sudah menginstruksikan Bupati Subang untuk memberi tindakan tegas. Saat ini, sanksi tegas sudah diberikan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Subang dan telah berdutup sementara selama tiga hari. Pemprov Jabar memang telah melonggarkan kegiatan, namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai dengan arahan, penindakan di level teknis ada di Bupati Wali Kota. Dan saya sudah koordinasi memerintahkan Bupati Subang untuk melakukan tindakan tegas. Saya kira itu sudah dilakukan dan saya apresiasi. Yang penting sekarang apapun sebenarnya boleh asal menggunakan prokes yang terukur kira-kira.